Kita kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar, masih terus ngobrol bersama dengan Bang Breo atau kita panggilnya Irfan aja ya. Dan juga Pak RT tempat dimana Tiko dan juga ibunya tinggal di Jati Negara Jakarta Timur. Ini pertanyaan untuk Pak RT, ketika akhirnya menjadi viral di media sosial banyak pertanyaan dari netizen. Sebenarnya kan kita sebagai orang Indonesia dengan budaya ketimuran yang begitu guyup sekali ya, apalagi dengan adanya rukun tetangga, kemudian juga rukun warga ya. Apa yang dilakukan oleh warga setempat, pertolongan yang sudah diberikan kepada keluarga Tiko dan juga ibunya? Sebelum viral pun kita sudah banyak membantu Tiko dan mamahnya. Tetangga sebelah Almarhumah Hesti itu ada sebelah, dia waktu itu ngasih air juga. Terus kalau pagi ngasih sarapan, karena kan waktu itu Almarhumah jualan ya, kadang nasi uduk, kadang lontong sayur, itu dikasih ke mama Tiko. Begitu juga dengan lingkungan ya, ibu-ibu Arisan nih, dulu kan mamahnya Tiko ikut Arisan. Jadi ngumpulin duit tuh, ngumpulin setiap Arisan, dikasihkan ke Tiko. Ada guyupnya ya. Ada guyupnya. Jadi tidak benar kalau misalnya pada akhirnya ada asumsi warga setempat membiarkan kondisi tersebut. Tapi apakah sempat terfikirkan untuk misalnya membawa ke dinas sosial misalnya Pak? Kita sudah coba untuk itu, dari RT yang lama sebelum saya pun sudah melakukan itu, tetap ditolak. Siapa yang menolak? Yang menolak Tiko. Karena mungkin Tiko nggak mau sampai kehilangan mamahnya. Takut seperti itu. Karena kalau udah ditangani oleh dinas sosial, otomatis jauh. Dia kan nggak bisa komunikasi. Dia cuma berpikir, apakah benar dirawat di sana? Takutnya nggak dirawat. Maka dia punya pikiran-pikiran seperti itu. Luar biasa, Mas Tiko ya. Sebagai ketua RT, sekarang kan ini menjadi viral. Banyak sih akhirnya orang yang pada datang sekarang untuk hanya menyaksikan atau melihat kondisi rumahnya? Alhamdulillah memang banyak sih ya. Malah juga pedagang-pedagang banyak juga di sekitar situ. Kalau buat saya itu berkah buat pedagang ya. Tiko itu membawa kebaikan buat semua. Jadi tempat masyarakat ya Pak? Tapi kalau siang sore masih enak, tapi kalau malam kayaknya udah setaraf. Ya ada itu berarti dong. Ada... Tapi listrik sudah mulai disambung Pak? Sudah, sudah. Alhamdulillah listrik sudah ada. Siapa yang mau berikan listrik sekarang Pak? Informasi dari pihak PLN ya? Dari pihak PLN. Kemudian kalau air? Kalau air nih, teman-teman YouTuber. Dagaimana Mas? Bang Irfan ya? Kan pada waktu itu ada kerja bakti bareng-bareng untuk membersihkan rumah. Aku nonton di YouTubenya Mas. Brew. Pemadam kebakaran jinas pemadam kebakaran juga turun tangan ya? Itu gimana? Udah bersih sekarang rumahnya? Sekarang alhamdulillah udah bersih banget. Udah dicat? Hari ini atau besok sih rencananya? Hari ini atau besok? Iya mau dicat. Sekarang Pak, Ibu Eni berada dimana posisinya? Alhamdulillah di rumah sakit Durian Sawit ya, kemarin Selasa saya nengok. Kebetulan memang ada dua tujuan ke sana. Pertama, menjenguk Ibu Eni. Dan kedua, konseling untuk Tiko. Alhamdulillah saya ketemu tuh aduh jauh beda. Jauh beda. Setelah dirawat di sana ya Pak? Setelah dirawat. Jauh beda dalam arti kata sudah bisa diajak berkomunikasi? Saya cium tangan di cium tangan saya, itu yang tidak biasa dilakukan. Jadi saya merinding terus terang, kok di cium tangan saya? Terus masih ingat saya, masih ingat pengurus yang lain kan dateng ya. Masih tahu, oh ini Ina, ini Dina, ini Pak Yoyo. Tahu. Kami berharap tentu saja kondisi Ibu Eni bisa, Tiko semakin membaik. Ya, benar-benar. Ibu Eni kemudian bisa berkumpul kembali dengan Tiko. Dan juga mendapatkan penghidupan yang layak, penghidupan yang lebih baik juga. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak RT dan juga warga setempat yang selalu perhatian kepada Tiko dan juga Pak Eni. Termasuk juga Bang Irfan dan juga teman-teman YouTuber yang sudah membantu memviralkan. Kemudian juga pada akhirnya memberikan pertolongan kepada Tiko dan juga Ibu Eni ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Termasuk bintang tamu kita berikutnya. Ada seorang anak yang saya rasa sih kita bisa ambil banyak nilai dari perjuangannya termasuk dari kehidupannya. Siapakah dia? Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia ada Tegar dan Ibu Unda Tercinta. Tegar dan juga mamanya Ibu siapa? Ibu Vivit ya? Ibu Vivit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tegar? Tegar. Sesuai dengan namanya. Kamu selalu tersenyum loh. Tidak semua orang bisa seperti ini ya kalau kita rasa ya dengan kondisi yang tidak sama dengan orang-orang sekitar. Belum tentu bisa menerima tapi kamu begitu tersenyum lebar membuat kita juga sangat terinspirasi sama kamu Tegar. Tegar dan juga Ibu Unda Tercinta. Mama Vivit kami semua disini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya untuk datang di pagi-pagi Ambiar. Mungkin boleh cerita buat kita semua disini. Eh Tegar umurnya berapa sekarang? 11 tahun saya. Kelas berapa Tegar? Kelas 5. Kelas 5. Tegar ini main film juga loh Sobat Ambiar ya. Dan juga filmnya judulnya Tegar juga ya. Sesuai dengan nama kamu ya. Wow. Gimana rasanya main film? Senang. Senang ya? Ya. Oke. Mbak atau Mama Vivit boleh cerita sama kita semua. Kondisi Tegar. Ini bisa disebut sebagai tuna daksa ya? Ya. Kondisinya seperti apa ketika lahir? Sebetulnya dari usia kandungan 7 bulan itu udah dikasih tahu kalau kakinya kecil sebelah gitu. Cuma memang banyak proses, suatu sampai lahiran. Pas lahiran, akhirnya itu di ruang operasi kan kebetulan sesat. Nah di ruang operasi itu salah satu susternya bilang, dok ibunya udah tahu belum? Oh ya mungkin betul dengan pernyataan dokter hasil USG kalau kakinya kecil sebelah. Dan enggak tahu kalau tangannya ternyata juga sama gitu. Itu enggak ke yang lain gitu. Akhirnya sehari sampai dua hari itu kan enggak bisa ketemu sama Tegar. Terus ayahnya bilang yang kata dokter benar hasil USG kakinya kecil sebelah gitu kan. Iya, iya, iya. Terus ternyata tangannya pun enggak ada katanya tuh. Ya mau maaf Kak, tangannya tuh enggak ada buntu atau enggak ada tangannya tapi pendek. Nah saya mikirnya ada tangannya tapi pendek kan gitu. Terus tapi janji ya setelah saya kasih, jangan nangis depan anaknya gitu kan. Oke yaudah enggak apa-apa. Saya kan pengen ngasih asih, pengen melupi waktu itu. Akhirnya dikasih dan lihat ternyata seperti ini kaget. Kaget banget. Itu pikiran tuh udah kemana-mana nanti gimana. Tapi itu waktu di USG di kandungannya kalau kakinya ketauan tapi kalau tangannya enggak? Enggak. Itu sebetulnya itu kan besoknya kita USG lagi dan ternyata dari dokter yang berbeda, ini dokter berbeda ya. Pasti tahu ternyata fisiknya itu lebih sempurna, normal gitu. Jadi enggak ada kekurangan apapun akhirnya sempat tenang juga sampai usia kandungan 9 bulan. Iya. Baik tapi tentu saja hadirnya siapapun itu ke muka bumi pasti ada alasannya termasuk Tuhan menghadirkan tegar di muka bumi ini. Untuk memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita mau kasih lihat inspirasi yang diberikan tegar untuk kita semua. Bagus sayang. Kamu berenang jangkau banget tuh. Tegar cita-citanya mau jadi apa? Aktor sama atlet renang. Aktor dan atlet renang. Renang. Oke. Kamu tadi ada siaran radio. Aku om dulu siaran radio. Aku punya radio. Kamu suka jadi, pengen jadi penyiar radio juga? Pengen. Pengen. Itu siapa yang ngajarin sayang? Tanda namanya DJ Ari. Oh di Bandung. DJ Ari selamat pagi. Di senior aku DJ Ari di Bandung. Oh belajar sama DJ Ari. Buat ibu ndak tegar. Ketika melihat tegar sebagai sosok. Kita gak mau bahas yang lalu. Kita bahas yang sekarang. Melihat anak dengan tumbuh kembang yang sangat luar biasa. Dia berenang. Dia main film. Melihat sosok tegar seperti anak. Yang seperti apa? Tegar itu dia hebat. Gak minder. Kuat. Meskipun banyak yang. Ya ada sih. Tegar itu sebetulnya kebanyakan temannya itu merangkul. Alhamdulillah. Ya. Merangkul. Kayak di sekolahnya juga. Kayak tegar dateng. Tasnya dibawain. Sama teman-teman. Iya sama teman-teman. Lingkungan sekolahnya juga. Di mana sih sayang? Di Bandung SDN 071. SDN 071 di? Di belakang PVG. Oh di Sukajadi ya? Iya suka jadi. Luar biasa loh teman-temannya loh. Terima kasih banyak ya. Aku sama Kak Elma lagi tanya. Kak Elma tanya sekolahnya gimana katanya. Ternyata sekolahnya bareng Andi ya. Maksudnya gak yang homeschooling itu gak? Enggak. Sekolah umum sekolah. Negeri ya. Iya negeri ya. Sama teman-teman yang lain ya. Tapi tegar pernah gak mendapatkan omongan yang gak enak. Terus bikin tegar jadi... Dinyinyirin lah gitu. Sedih. Enggak. Semuanya sayang sama tegar. Hebat. Terima kasih banyak buat teman-temannya tegar. Buat semuanya tegar. Kayak gini nih. Ini bagus nih. Tauladan buat kita semuanya. Sekolahnya juga luar biasa. Berarti itu hasil dari didikan para gurunya. Yang bisa membuat anak-anaknya itu bisa... Lebih menghormati. Lebih menghormati. Menghargai kekurangan orang lain. Buat Ibunda tegar. Melihat tegar sekarang ya. Apa yang mau disampaikan untuk putra tercinta. Buat tegar makasih ya. Tegar udah... Memang inspirasi banyak orang. Teman-teman tegar juga. Terus... Kasih semangat buat semua. Dan... Sekarang... Teman-teman disabilitas itu bukan hanya dikasihani. Tapi... Lebih dihargai untuk bisa berkarya. Diberi tempat. Di tempat. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih banyak buat tegar sudah memberikan inspirasi dan juga motivasi. Menginspirasi buat Tante sama Om. Buat kita semua. Karena terkadang kita sebagai manusia terlalu memikirkan keterbatasan kita. Padahal keterbatasan tidak pernah membatasi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetapi pagi-pagi. Terima kasih telah menonton.